Halo Pak Edwin. Halo Budika, selamat siang. Oke, Pak Edwin. Terima kasih Pak Otin. Pastinya sambil nyimak tadi ya Pak Edwin ya? Iya, tadi sambil dengerin. Bagus sekali. Nah ini nggak kalah, seru juga nih pasti yang akan dibagi ke peserta di sini ada Pak Edwin yang sudah 9 tahun di dunia bisnis dan juga punya keahlian leadership, marketing, manajemen. Nah ini bicara tentang leadership ini luar biasa karena passionnya juga mau melatih pemuda-pemuda yang khususnya di sini The Power of Kasih Ibu juga banyak banget anak-anak muda kreatif pastinya ya Pak Edwin ya. Ini bicara tentang leadership, sebelum kita memimpin orang harus bisa memimpin diri kita sendiri gitu ya Pak Edwin. Kayaknya udah nggak sabar mau denger apa aja yang akan dibagi lah Pak Edwin, silahkan. Oke, makasih Budika. Mungkin hari ini saya nggak terlalu panjang karena sudah bagus sekali yang disampaikan oleh Pak Putra dan Pak Oti jadi saya paling hanya menambahkan sedikit saja. Mungkin sebelum saya menyampaikan yang di bulan November waktu itu hadir waktu saya membawakan webinar siapa saja coba? Apakah masih ingat PR-nya yang saya berikan? Ayo coba ngacung. Oke, saya yakin ingat semua ya, karena udah ditagi ya salam muda-muda. Waktu itu saya mengingatkan bahwa penting sekali kita untuk melatih fokus. waktu itu saya memberikan PR supaya para siswa-siswi membikin mind map untuk kita membuat tujuan di suatu hari dan bagaimana kita bisa mencapai tujuan tersebut. Dan bagaimana setiap hari kita bisa ingat terhadap tujuan tersebut. di sana waktu itu saya ingin menekankan pentingnya karakter fokus. Ya ternyata tadi Pak Putra juga mengingatkan cuma Pak Putra pakai bahasa komitmen. Ya jadi fokus dan komitmen itu berjalan bersamaan sebetulnya. Karena kita tidak mungkin fokus kalau kita tidak punya komitmen. Ya kalau kita baru berjalan seratus langkah, tiba-tiba kita lihat kanan-kiri, eh malah beralih hati. Nah itu yang sering jadi masalah. Jadi saya ingin mengingatkan kembali di sini, pentingnya fokus. Terutama kalau kita memang serius ingin melatih kesuksesan. Melatih bagaimana menciptakan kesuksesan untuk diri kita sendiri. Maka dari itu, saya ingin mengingatkan juga hal kedua. Penting ketika kita mengejar mimpi kita, kita jangan lihat kanan-kiri. Karena terlalu banyak orang itu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Sebentar lihat ke kanan, sebentar lihat ke kiri. Saya suka gitu Pak. Dan saya suka pusing banget Pak. Jadi memang kalau bayangkan kita lari ke depan ya, kita lari maraton dan ke depan, sambil bentar toleh kanan, toleh kiri. Hati-hati loh kesandung. Atau nabrak. Atau jangan-jangan keluar jalur nantinya. Nah itu bahaya. Ya demikian pula di bisnis tentunya. Kalau kita gampang sekali terdistrak, terganggu oleh prestasi orang lain misalnya. Oh kita gampang nanti mental kita bisa down. Karena kita jangan salah, selalu di atas kita itu ada yang lebih tinggi. Tapi ingat, jarang sekali orang itu yang bisa menjadi paling tinggi. Jadi kita juga harus mensyukuri apa yang kita punya. Jadi penting kita jangan lihat kanan-kiri. Karena kalau kita terlalu sering melihat kanan-kiri, terutama ya sekarang di sosial media ini, itu tambah gampang orang kalau mau lihat kanan-kiri. Tinggal buka Instagram, buka Facebook, bandingkan sama teman. Apalagi kalau temannya ini saingan kita. Ini penanggung pacar saya. Wah ini harus lebih sukses dari saya. Iya. Nah kalau seperti itu kan jadinya seringkali kita yang merusak kebiasaan dan juga menurunkan mental kita sendiri. Karena kita membandingkan dengan orang lain. Ya itu sayang, jangan. Nanti kita energi kita habis. Dan waktu kita pula habis. Nah, yang saya ingin memberikan informasi juga ini yang penting. Dulu ketika saya masih bekerja di Australia dulu, itu kurang lebih tahun 2010, saya pernah membantu mentor saya di bisnis itu di bidang venture capital. Mungkin kalau ada yang pernah dengar, ini adalah institusi yang memberikan modal kepada para startup yang baru. Nah, saya masih ingat survei yang waktu itu dipaparkan ke saya. Ini di Australia konteksnya. Tapi saya yakin di Indonesia pun nggak beda jauh. Surveinya pertama, mayoritas bisnis di retail, termasuk restoran, 70 persen itu tutup kurang dari 3 tahun. Dan juga mayoritas rata-rata small medium bisnis, kalau di sini bahasanya UMKM, rata-rata mulai balik modal, itu setelah berjalan 5 tahun minimal. 5 tahun. Jadi, ini butuh sekali lagi fokus dan komitmen. Dan kita membutuhkan mental yang pantang menyerah. Ingat ya, 5 tahun loh ini. Di Indonesia juga saya yakin nggak jauh beda. Jadi, kalau kita bisnis, terlalu terburu-buru, nggak sabar, bentar bilang, oh, saya mau dalam 2 tahun, saya mau punya 10 miliar. Wah, hati-hati itu. Karena itu terlalu muluk-muluk, kata saya. Nanti kitanya yang down sendiri mentalnya. Karena realistisnya nggak begitu. Butuh waktu, butuh perjuangan, butuh keringet, butuh melakukan kesalahan yang berkali-kali, butuh gagal. Nah, ini kita harus ingat. Nggak ada sukses itu yang instan. Makanya kita penting fokus dan komit, dan juga pantang menyerah. Nah, survei ketiga. Rata-rata pengusaha sukses di Australia mulai sukses ketika menjalankan bisnis yang kedua atau ketiga. Nah, ini hati-hati. Kalau yang kita baru berbisnis, apalagi baru lulus sekolah, kita baru usaha, baru membuka bisnis, langsung kita pengen, wah, pengen langsung diundang Jokowi, langsung disalamin. Nah, itu hati-hati. Saya jarang sekali mendengar orang sukses seperti itu. Bukan nggak ada. Ada, tapi sedikit. Kalau kita mau ikut dengan normal, ya kita harus bersabar. Karena memang realitanya bisnis butuh waktu. Saya pun sendiri, saya juga berkali-kali melakukan kesalahan dalam bisnis. Rugi itu biasa. Walaupun sampai hari ini bersyukurnya, saya belum pernah rugi sampai habis modal itu nggak pernah. Tapi kalau namanya rugi misalnya, oh, dikatakan di satu bisnis, di tahun pertama, kedua, itu rugi. Tidak ada untung. Itu biasa. Atau di bulan tertentu, nggak ada omset. Oh, itu biasa. Kenapa saya bilang gini? Supaya bagi yang memang serius ingin menjalankan usaha, nggak gampang down mentalnya. Jadi begitu ada, waduh, kok bulan ini bisa-bisanya saya nggak dapat omset ya? Kok saya payah sekali? Nah, itu hati-hati. Kita kalau suka berkata seperti itu di otak kita, hati-hati. Karena realitanya juga orang bisnis memang sering salah dan banyak yang sering gagal. Jadi kita jangan memandang rendah diri kita. Seringkali kita suka meremehkan diri kita. Suka gampang itu, wah, kita bodoh. Kita payah. Kita mah nggak bisa. Wah, itu hati-hati. Hati-hati sekali. Kalau kita udah bilang begitu, itu bisa-bisa jadi kenyataan. Karena besok-besok kita bisa-bisa males bekerja lagi. Ya, jadi penting pantang menyerah kalau kita ingin mencapai hasil yang baik. Intinya salah itu biasa. Ya, tadi juga disampaikan ya, kita butuh ribuan jam untuk kita menjadi ahli. Ya, itu betul. Memang nggak ada yang instan. Mana ada yang juara. Tadi dikasih contoh, Susi Susanti, memangnya belajar bulu tangkis satu, dua tahun. Ya, enggak. Kalau gitu saya juga mau. Jadi saya ikut pertandingan bulu tangkis. Tapi yang pasti, butuh waktu. Kayak tadi Pak Putra juga cerita. tiba-tiba ada faktor eksternal seperti COVID. Siapa yang menduga? Itu biasa. Bisa terjadi kapan saja. Jadi tentunya kita juga jangan sombong. Begitu sukses sedikit, oh merasa, oh besok bakal naik terus. Hati-hati. Kita tidak tahu yang besok akan terjadi apa. Ya, memang tentu COVID juga tidak terjadi setiap tahun. Ini juga baru akhir-akhir ini terjadi. Memang seperti tahun lalu sampai sekarang, mungkin kita kurang beruntung. Tapi kita jangan bilang bahwa kita, oh akan terus baik-baik saja. Hati-hati. Contoh yang paling gampang. Orang itu bisa tiba-tiba mendadak sakit loh. Sering terjadi. Bukan hanya sakit COVID sekarang. Tapi contohnya, tiba-tiba kita di bisnis, di masa jaya, tiba-tiba kita mengalami kecelakaan. Nah ini bisa terjadi ke semua orang. Maka penting kita jangan sombong. Kita sudah maju, bukan berarti besok-besok kita akan terus jaya. Belum tentu. Apa yang ada, disyukuri. Kalau kita ada diberikan kesempatan berbagi, berbagilah. terutama yang paling penting juga, ya tentu ingat Tuhan yang Maha Esa, yang memberkati kita. Itu paling penting. Karena seringkali, sukses juga hanya sementara. Ingat-hati, karena ada orang mikir, oh gagal saya sementara, kalau sukses saya permanen. Belum tentu loh. Saya berkali-kali melihat teman bisnis saya, sudah jaya berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba jatuh. Lebih dikit uangnya daripada orang lain, yang baru memulai bisnis. Bahkan ada yang sampai minus keuangannya, karena hutangnya itu sampai triliun. wah, jadi kita enggak tahu hidup kita arahnya kemana. Jadi penting kita jangan sombong, kalau satu hari kita sukses. Mungkin itu yang saya hendak sampaikan. Jadi, kalau saudara-saudari, bapak-ibu, sekarang sedang merintis sesuatu, apapun itu, fokuslah, komitmenlah, jangan lihat kanan-kiri, jangan mudah menyerah, salah itu biasa. Yang penting kita bangkit lagi. Dan terus, kita latihan. Latihan apa? Mental kita, karakter kita, skill kita, agar kita menjadi semakin baik setiap hari. Kalau sudah kita berhasil, jangan lupa orang lain, yang sudah membantu kita sukses, yang sudah mendongkrak kita ke atas. Baik itu, teman atau keluarga kita, atau pegawai kita, jangan dilupakan. Dan tentu, jangan lupa kepada Tuhan, yang sudah baik memberkati kita. Ya, sekian Budika, yang saya mau sampaikan. Baik, terima kasih, Pak Edwin, luar biasa. Yang penting fokus ya, Pak, jangan lihat-lihat, lampu tetangga, atau membandingkan diri kita, dengan orang lain. Karena bisa jadi, hidup kita adalah hidup, yang dirindukan orang lain. Terima kasih banyak, Pak Edwin, tentang strategi, dan tahapan, apa yang harus dipersiapkan, untuk kita memulai, suatu bisnis, terlebih di zaman sekarang. Banyak yang ingin membangun bisnis baru, terutama untuk orang-orang muda nih, Pak, termasuk, Rizky Kuniawan, Dimas Rizky Kuniawan, yang memberikan pertanyaan ya. Nah, setiap, dalam suatu bisnis, pastinya ada kendala atau risiko. Bagaimana ya, caranya kita dapat menyikapi risiko tersebut? Nah, ini yang jadi PR juga mungkin ya, saat anak-anak muda ingin memulai, pastinya ada rasa khawatir, nah apa saja sih Pak, agar bisa fokus, dan yakin untuk memulai bisnis baru. Mungkin bisa dimulai dengan Pak Edwin. Silahkan Pak Edwin. Ya, terima kasih Bu Dika. Kalau saran saya yang utama, dan yang pertama harus dilakukan, adalah kita membuat bisnis plan dulu ya. Karena banyak orang itu seringkali mau melakukan bisnis baru, itu tidak membuat planning yang matang. Saran saya, bisnis plan itu kalau bisa ditulis. Ditulisnya bukan untuk dikumpulkan ya, enggak bukan, dan bukan buat saya atau bunda-bunda, bukan. Tapi yang pasti, ditulis. Kenapa ditulis? Supaya kita bisa cek ulang, kita pikirkan kembali. Jadi kita kurang lebih kebayang, nanti bisnis ini itu akan, seperti apa. Dalam bisnis plan itu kan, kita perlu, kurang lebih tadi menghitung resiko, kemudian memikirkan, bagaimana saya akan memasarkan produknya, keuangannya bakal, beberapa tahun ke depan, kurang lebih bentuknya seperti apa. Nanti dari situ kebayang. Walaupun tidak 100% kebayang, tetapi ini akan meminimalisir resiko cukup banyak. Daripada kita buka bisnis, tanpa kita berpikir di awal, itu resikonya lebih besar lagi. Tadi betul yang Pak Putra katakan, ketelitian dalam hal detail itu penting. Penting sekali dalam bisnis. kalau kita ceroboh, wah, kita bisa dapat musibah yang nggak perlu. Kita bisa rugi, karena kecerobohan itu bisa fatal. Kan sayang. Tadi saya bilang, kesalahan kita lakukan di bisnis, biasa. Tetapi kalau kita bisa pelajari kesalahan orang lain, dan kita tidak lakukan, kan lebih baik. Nah, dari kita membuat bisnis plan, kita pikirkan matang-matang di awal, itu membantu sekali. Bisnis plan bisa dibantu juga, oleh orang yang memang sudah lebih berpengalaman. Misalnya, kalau para siswa-siswa di sini mau membuat bisnis plan, kan bisa bertanya ke bunda-bunda yang sudah pernah. Misalnya, Ibu Enda. Kurang lebih, seperti apa? Kan Bu Enda nanti bisa sharing pengalamannya. Jadi, nggak sampai melakukan kesalahan yang sama. Ya, menurut saya sih saran saya itu yang penting di awal. Terima kasih telah menonton!